Biduk rumah tangga Tias Mirasih dan Raiden Sujono harus diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses perceraian. Raiden Sujono melayangkan permohonan talak untuk Tias Mirasih ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan awal Agustus tahun 2021. Kuasa hukum Raiden Sujono, Bernard Pasaribu mengatakan bahwa selama keretakan rumah tangga, kliennya dengan Tias Mirasih masih sempat tinggal serumah. Akan tetapi, sebelum Raiden mengajukan permohonan talak, keduanya tinggal serumah dengan kondisi pernikahan yang tidak baik. Namun, diakui Bernard, semenjak biduk rumah tangganya terjadi hingga sidang perdana perceraian, Raiden dan Tias masih menjalin komunikasi. Namun, Bernard Pasaribu enggan memberikan penjelasan terkait alasan Raiden Sujono menceraikan Tias Mirasih ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Amir Azikra buka suara soal pernikahan sang kakak, Alvin Faiz dan Henny Rahman. Melalui akun ad Amir garis bawah Azikra, ia menanggapi keputusan yang diambil oleh mantan suami Larissa Chow. Amir Azikra menjelaskan sang kakak telah mempertimbangkan keputusannya sebelum menikah lagi. Dan untuk mencapai titik itu, Alvin Faiz telah memperimbangkan dengan matang. Selain itu, Alvin Faiz turut melibatkan sosok guru yang ia percaya dalam mengambil keputusan. Pun ayah satu anak ini juga memasrahkan diri pada sang pencipta agar ditunjukkan pilihan yang baik. Dalam kesempatan itu, Amir Azikra juga menjawab soal hubungan antara Alvin Faiz dengan Zikri Daulai. Sebagai informasi, Henny Rahman merupakan mantan istri aktor Zikri Daulai yang bercerai pada Maret tahun 2021. Adik Alvin Faiz lantas menegaskan bahwa hubungan di antara keduanya masih baik-baik saja. Bahkan imbas dari keputusannya untuk menikah, Alvin Faiz disebut telah menikung sahabat. Kemudian, Amir Azikra meminta agar publik tidak menjadi berdebat di media sosial. Terima kasih telah menonton!